Assalamualaikum kembali lagi di Kupas Film bareng gue Abi Sungguh mengejutkan di film panjang keduanya ini Garrett Edwards mampu melakukan pendekatan revolusioner dalam memperkenalkan kembali karakter kadal raksasa berusia 60 tahun ketika film ini dirilis Saat 15 tahun sebelumnya banyak kalangan tidak puas dengan versi Roland Emmerich yang mendesain ulang sosok Godzilla agar lebih fleksibel dan diterima publik Amerika Melalui pendekatan tersebut Edwards membuktikan bahwa dirinya adalah seorang visual artis yang tidak boleh diremehkan Pada saat yang sama Godzilla berhasil digambarkan dengan cara yang sangat sakral mengamini julukan Dewa Purba yang memang telah dilekatkan padanya Meskipun dari penggarapan Naska hal yang sama tidak terjadi Namun dibandingkan King of the Monsternya Daughtry Di film ini kita tidak terganggu oleh kekacauan tumpul dengan deretan karakter bodoh dan dialog kopong ala film disaster kelas B tahun 90an Naska yang ditulis kreator The Walking Dead, Frank Darabon beserta dua rekannya ini paham betul mengenai dinamika cerita serta momentum yang dibutuhkan Begitu juga Pes yang percaya diri tanpa menjejali durasinya dengan karakter-karakter cerewet yang menatap layar monitor yang didukung dengan lewes oleh pengarahan Edwards yang seringkali memukau Tengoklah bagaimana karakter Godzilla diperkenalkan untuk pertama kalinya di shoot pendek di sebuah bandara Begitu juga adegan mercusuar di atas sebuah bangunan dan jangan lupakan adegan skydiving artistik dengan deringan mustik Alexander Display yang membuat bulu kuduk merinding Kelemahan naskahnya menjadi tidak berarti ketika presentasi dan momentum tepat guna Edwards membungkus keseluruhan film ini dengan megah Selain itu, elemen dramatik kental naskahnya dihidupkan oleh jajaran aktor dan aktris kaliber Oscar macam Juliette Binochet, Sally Hawkins, serta alumni Breaking Bad Brian Cranston yang secara estafet disambung performa kuat Aaron Taylor-Johnson serta Elizabeth Olsen dan Ken Watanabe Fokus dominan pada jajaran karakternya dipilih karena Edwards berniat menegaskan sosok Godzilla sebagai bagian dari fenomena alam yang mengundang reaksi manusia di sekelilingnya Bahkan banyak kali pilihan angle diperlihatkan sebagai point of view karakter-karakternya yang membuat keseluruhan battle serta kekacauan tersebut tampak begitu nyata dan dekat Hengkangnya Edwards pada Mei 2016 sebelum digantikan Duttery merupakan keputusan yang sangat disayangkan ketika hasil lahir King of the Monsters tidak mampu menyenangkan semua kalangan dikarenakan kelemahan naskahnya meskipun secara visual dan penampakan Godzilla serta Titan lainnya berhasil mengobati dahaga audience yang merasa dikecewakan 5 tahun lalu namun tidak bisa dibantah bahwa apa yang telah dibangun Edwards dengan sangat terampil terasa hilang sia-sia di sequelnya tahun ini ketika visualnya kemudian terasa melelahkan dan aspek naratifnya terasa tidak dinamis semoga saja Maret tahun depan Adam Wingard tidak melakukan kesalahan yang sama di Godzilla vs King Kong boleh setuju boleh tidak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bell notifikasi bijaklah selalu dalam memilih tontonan kita jumpa lagi di episode kupas film berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati